Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Deddy Ekonru Cahyo Saya adalah dosen di Prodi Film dan Televisi Institut Seni Indonesia Surakarta Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menyampaikan Tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah animasi grafis Nah, untuk mata kuliah animasi grafis sendiri, untuk keterangannya adalah sebagai berikut Untuk mata kuliah animasi grafis adalah mata kuliah yang berbobor 2 SKS Lalu berada di semester 6 Untuk CPL atau capaian pembelajaran lulusan adalah Untuk aspek sikap, yaitu mahasiswa memiliki wawasan dan sikap profesional Lalu mahasiswa mampu berkarya dengan mengangkat nilai kenusantaraan Lalu selanjutnya adalah mahasiswa memiliki etos wirausaha Berbasis proyek dan kinerja Nah, untuk deskripsi mata kuliahnya Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang menyajikan pengetahuan dan praktik produksi animasi Untuk kebutuhan penyajian atau presentasi karya akhir Lalu untuk CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliahnya adalah Mahasiswa mampu membuat sebuah model presentasi animatif dan interaktif dalam Tujuan menyajikan presentasi karya akhir Nah, lalu untuk pengetahuan khusus Mahasiswa memiliki pengetahuan menyajikan karya grafis animasi Untuk mempresentasikan karya penciptaan dan disiminasi hasil penelitian Lalu untuk bahan kajiannya adalah Pertama, yaitu dasar animasi grafis Lalu presentasi yang menarik dengan animasi Lalu naskah atau skenario Storyboard Desain karakter dan objek Lalu animasi teks Animasi objek dan juga animasi karakter Lalu unsur suara dalam animasi Dan juga terakhir adalah membuat animasi dua dimensi Nah, pada kesempatan kali ini Ijinkan saya untuk menyampaikan sedikit pengajaran yang telah saya lakukan Yaitu dengan metode daring menggunakan zoom Dan untuk mata kuliah ini Dengan menggunakan zoom Dilakukan kuliah tatap maya Dengan peserta dari rumah Dan untuk materi sendiri Saya sampaikan melalui lisan Untuk assessmentnya Sebelumnya sudah diadakan Tugas untuk teman-teman Mahasiswa membuat sebuah Sebuah rancangan Karya animasi seperti itu Baik, tidak usah berlama-lama lagi Silahkan dilihat untuk proses pengajarannya Terima kasih Oke, teman-teman Saya mau ngasih materi sedikit Jadi Apa namanya Kemarin kan kita Uas Untuk membahas uas itu kan Ada beberapa elemen yang harus kita masukkan Kayak gitu Jadi Saya share dulu ya Share screen ya Nanti sambil kalian mempersiapkan Progres kalian masing-masing Saya mau share screen Bisa dilihat di sini Teman-teman Bisa Pak Oke, jadi Ini adalah materi Jadi saya akan menyampaikan secara Materi ini Perbagian-bagian Nanti harus kalian Lengkapi Untuk tugas Tugas uas kalian Jadi Hari ini saya untuk Membuatkan sedikit Ulasan Terus Kalian silahkan Menyampaikan progres Bisa diwakilkan oleh Ketuanya Lalu Setelah melihat PowerPoint ini Kalian Tahu apa yang harus Dikumpulkan Kayak gitu Jadi pertama adalah Langkah-langkah Pembuatan animasi Itu ada Sekitar Enam Ini Enam Ada skenario Nya atau naskah Terus ada karakter Ada storyboard Suara Video animatik Sama animating Ini terakhir Kalau sudah final Seperti itu Enam 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 poin ini adalah Hal-hal yang harus Kalian kumpulkan Jadi Selain teman-teman Mengumpulkan Video akhir Harus disertai Dengan skenario Karakter Storyboard Suara Animatik Terus animating Nanti kalau ada yang Tidak begitu paham Silahkan bisa Langsung komen ya Mungkin lebih baik Langsung Ngomong aja Daripada di chat Nanti kadang Tidak kebaca Kayak gitu Gitu ya teman-teman ya Oke lanjut Pertama adalah skenario Nah ini ya Skenario ya Nah untuk skenario Itu adalah Rangkaian cerita Yang ditulis secara Terperinci oleh Seorang penulis Atau tim penulis Yang dapat Menjadi visualisasi Dalam bentuk gambar Jadi kalau teman-teman Adalah Salah satu Mahasiswa Dari prodi Film dan televisi Untuk skenario kan Sudah ini ya Sudah pasti Sudah dapat Penulisan naskah Jadi kalian bisa Menuliskan skenario Yang bisa dipakai Untuk animasi Di sini kalau yang Di skenario animasi Ada ini Ada beberapa elemen Ada Ada action Character name Dialogue Parentetical Extension Transition Sama shot Jadi ini ada sedikit Perbedaan lah Tapi kalau kalian pakai Skenario Skenario atau naskah Yang di film Itu bisa dipakai Kayak gitu Nah ini ya Terus Contohnya ya Ada Ini Gak jauh beda ya Sama yang Skenario film Misalnya ini ada Fit in Ada interior Room Jadi terus ada Dialognya ya Kayak gitu ya Terus Proses pembetulan cerita Ada alur Plot dan setting Ini kalian Bisa baca Sendiri nanti Nanti akan saya share Untuk materinya Terus yang penting Akan saya Skip-skip Yang Yang penting aja ya Terus yang kedua Ada karakter Jadi sebelum kalian Mengumpulkan Tugas Apa namanya Secara full itu Di dalamnya juga Kalian menyertakan Karakternya Jadi ini ada Konsep-konsep karakternya Ada jenis karakter Ada nama Ada usia Ada tinggi Ada warna kulit Kayak gitu Oke terus Ada Karakteristik Atau karakterisasi Dari Ininya Apa namanya Setiap karakter itu Dia sifatnya Bagaimana Ada posenya Ada busananya Ada aksesorinya Kayak gitu Terus Membuat karakter animasi Yang baik Kalian nanti bisa Pilih yang cool Atau pilih yang cute Kayak gitu Kalau yang cool kan Lebih gambarnya Ke arah Misalnya yang ini Gambar Dragon Ball Kayak gitu kan Yang cool Atau yang cute Yang ke arah lucu-lucu Kayak gitu Terus ada lagi Ciri fisik yang dilebaikan Jadi kalau animasi itu Lebih baik lebay Biar Lebih menarik perhatian Jadi kalau kita Membuat Karakter yang Biasa-biasa aja Biasanya kurang diminati Tapi kalau Kita lebaikan pada Faktor-faktor Atau pada Bagian-bagian tertentu Itu nanti bisa membuat Daya tarik untuk Karakter itu gitu Dan juga untuk Lebih spesifik Lebih menonjolkan Si karakter Misalnya burung Kayak gitu kan Yang ditonjolkan Adalah paruhnya Jadi kelihatan Kalau itu burung Jadi paruhnya Dibuat lebih besar Kayak gitu Juga gak masalah Agar bisa Lebih ter Ini Lebih bisa Dikenali Kayak gitu Terus ada Ekspresi Jadi ekspresinya Seperti apa Kalian juga buat Terus Ada lagi Property dan Aksesori Bisa Bisa Aksesori yang Dipakai Kayak gitu Terus memiliki Kesamaan dengan Masyarakat umum Jadi kalau Kalian mendekatkan Di Indonesia Itu nanti Akan bisa Lebih Membaut dengan Kita sudah Sering Sifatnya Terus Terus Karakter-karakter Karakterisasinya Itu bisa Sesuai dengan Keseharian kita Terus memiliki Background Cerita sendiri Misalnya dia Backgroundnya apa Jadi Si Tugas kalian adalah Membangun si karakter ini Biar menjadi Lebih hidup Jadi yang Menyidupkan karakter itu Adalah kalian sendiri Terus Tetap simple Jadi Jangan dibuat Terlalu banyak Aksesori Karena Semakin banyak Apa namanya Garis-garis Ataupun Semakin Kompleks Gambar yang kalian buat Nanti akan Lebih menyusahkan Malahan Jadi gak usah Terlalu banyak Aksesori Gak usah terlalu banyak Gambar Misalnya garis-garisnya Atau gambar-gambar Yang detil ya Kalau animasi itu Lebih baik Simple Daripada terlalu detil Nah Terus Kalau ini Kalian bisa Baca-baca sendiri Nanti silahkan Karakternya Dibuat Seperti Bisa dilihat Yang gambar monyet Ini ya Jadi ada Tampak depan Tampak samping Tampak belakang Kayak gitu Jadi ini untuk Lebih memudahkan Kalian dalam Nanti membuat Animasinya Kalau Karakter itu kan Cuma Kalau ngobrol Contohnya Itu cuma Menghadap ke Samping Kayak gitu aja ya Atau Atau Kalau Kalau Dia Menghadap Ke penonton Kan Dia Tampak depan Kayak gitu Nah Terus Ekspresi Kayak gitu ya Nanti Kalian bisa Sampaikan Di Laporannya Terus Pose juga Kayak gitu Nah Ini adalah Detil dari Karakter-karakter Yang harus Kalian sampaikan Nanti di Laporan Terus Selanjutnya Yang tidak kalah Penting adalah Storyboard Storyboard Ini adalah Susunan Gambar Itu yang akan Membentuk Ceritanya Kayak gitu Jadi silahkan Nanti teman-teman Juga menyertakan Storyboard Penggunaan Storyboard Itu nanti Digunakan untuk Menyampaikan Dari si Pembuat Naskah Seorang Pembuat Naskah kan Biasanya Ingin Diketahui Naskah saya Seperti ini Bagaimana Menyampaikan ke Si animator Itu kan Pakainya adalah Storyboard Jadi storyboard Disini adalah Penghubung Antara Naskah Sama Animatornya Jadi ketika Si animator ini Melihat Naskah Itu belum Bisa Memahami Tapi kalau Melihat storyboard Itu sudah ada Rangkaian Jadi lebih Memudahkan Ini ya Kelebihan storyboard Kalian nanti bisa Baca-baca Ini saya hanya Mengulas lagi Yang dicantumkan Di storyboard Kayak gitu Ini adalah Istilah-istilahnya Ada Extreme Close-up Close-up Medium Show Dan lain-lain Ini sudah Kalian pelajari Juga di Di film Di Matak kuliah Simatografi Kayak gitu Terus Istilah Ya masih Banyak sekali Istilahnya Jadi Disini kalian Sebagai mahasiswa film Harus bisa memahami Istilah-istilah Yang mungkin Bisa dipakai Untuk Di Storyboard Kayak gitu Nah istilahnya Banyak sekali Ini nanti bisa Kalian Pakai di Storyboard Kalian Nah ini adalah Contoh dari Format storyboard Yang nanti Kalian sertakan Misalnya disini Ada Nomor Scene Shoot Background Time Kayak gitu ya Jadi ada Gambarnya Ada Di bawahnya ada Action sama Dialog Sama Notes Jadi actionnya apa Kalian tulis disini Terus ada Dialognya Bagaimana Terus ada Catatan Jadi catatan ini Misalnya pergerakan Kameranya Kayak gitu Jadi disini ada Kotak-kotak Storyboard Nah ini ya Contohnya ya Jadi Satu halaman Gambar Seperti ini Satu kertas Berisi misalnya Ada 6 panel Dan ini Kalian sertakan Untuk dibuat Storyboardnya Jadi cerita dari Naskah yang kalian buat Kayak gitu Nah ini contohnya Misalnya ini ada Apa namanya Suasana pagi Di sebuah desa Di Bali Jadi seperti ini Terus ada panah-panah Kedalam kayak gini Berarti ini artinya adalah Track in Jadi Dia Track in Bisa Nanti kalian Bisa zoom in Bisa zoom out Kayak gitu ya Jadi nanti biar lebih Menampilkan Apa namanya Suasanya Suasananya Kayak gitu Terus Selanjutnya misalnya Ada 2 orang anak Yang baru berjalan Seperti ini Nah ini ada Dari burungnya Dia terbang Nah ini Seperti-seperti ini Kalian bisa gunakan Di storyboard Jadi nanti Ketika Si animator Membaca ini Melihat ini Lebih mudah Daripada membaca Naskah Naskah Yang full Tulisan Tidak ada gambarnya Jadi itu adalah fungsi Dari storyboard Dan ini ada Kayak semacam Sheet-sheetnya Jadi ada SLS Ada Long shot Ada full shot Ada medium Kayak gitu Jadi bisa dipahami Ini adalah Sheet-sheet-sheetnya Kayak gitu Nah ini juga Bisa kalian Apa namanya Nanti bisa Kalian Pakai Di Di Animasi kalian Kayak gitu ya Terus suara Ada monolog Dialog Direct address Sudah paham ya Teman-teman ya Kalau dari Mahasiswa film kan Otomatis sudah mengenal Ini monolog Itu kan dia Berdialog Satu orang Terus ada dialog Itu kan berarti Dia Ngomong Tapi ada dalam Bicaranya Terus narasi adalah Yang Yang bisa Didengar oleh penonton Tapi gak bisa Didengar oleh Si karakter Kayak gitu Terus ada direct address Si karakternya Dia ngomong ke penonton Kayak gitu Jadi Teman-teman bisa Memberi ini Di Animasi Jadi ada animasi Ada dialog Ada musik juga Kalau musik kan Lebih ke arah Untuk membangun mood Kayak gitu kan Ada musik fungsional Ada musik realitas Jadi ada musik Yang bisa didengar oleh Karakter Tapi si penonton Enggak Kayak gitu kan Kita di film Mempelajari itu Jadi kalian bisa Masukkan Nah Tambah lagi Ada efek suara Kayak suara-suara Gelas pecah Ada suara Nanti bisa pakai Volley Ada pakai Yang lain Yang penting Bagaimana caranya Elemen-elemen ini Bisa dipakai Buat Animasi kalian Kayak gitu ya Ini kita Mengulang Sedikit Jadi kalau ada Yang masih Belum Apa namanya Belum Selesai Itu bisa dipakai Lalu Enggak kelah penting Yang storyboard tadi Bisa dibuat Video animatik Animatik itu adalah Gabungan antara Storyboard sama Suara Atau suara dialog Atau kalian kan Kalau ada naskah Dibaca Untuk Untuk Pemerannya Karakternya siapa Dia ngomong apa Gitu kan Itu nanti digabungkan Sama Sama Ini nya Sama si Si storyboard Sama Suaranya Kayak gitu Kan Adalah storyboard Storyboard yang Nanti bisa kalian Tempel-tempelkan Di premiere Kayak gitu Misalnya Terus kalau Kalian kasih Suaranya Jadi digabung Dengan audionya Jadi langsung Jadi ini Nanti bisa menjadi Panduan dari Si animator Kayak gitu ya Disini sudah Lebih Kompleks Karena Sudah lebih Bisa dipahami oleh Si pembuat Animasi Atau animator Karena dia sudah Ada gerakannya Terus sudah ada Dialognya Kayak gitu Yang sudah digabung Jadi ketika Si karakter ini Gerakannya gimana Terus Suaranya gimana Nah kayak gitu Ini walaupun baru Storyboard Tapi sudah ada Pergerakan Sudah ada Dialognya Jadi nanti Bisa menjadi Panduan Di animasi Yang sudah dibuat Yang baru dibuat Kayak gitu Jadi nanti Teman-teman bisa Mencocokkan dengan Storyboardnya Sama audionya Jadi Teman-teman Kalau selama ini Melihat di Apa namanya Kartun Kayak gitu ya Itu kan Kalau Kadang pemahaman Saya juga dulu Itu Kalau membuat Animasi Gambarnya dulu Baru Dimasukkan suaranya Tapi ternyata Enggak Jadi Suara dulu Dialognya itu Sudah dibaca Sudah ditambah Sudah digabungkan Kayak gitu ya Jadi tinggal dibuat Animasinya Jadi bisa Menyesuaikan Antara timing Karakter Sama timing Ekspresi Timing Mulut berbicara Kayak gitu Gak gitu ya Teman-teman ya Jadi Kalau Kalian buat Animasi Itu bukan Animasinya dulu Dibuat kayak gitu Enggak Tapi Tapi suaranya dulu Suaranya dulu Sudah jadi Sudah fix Nanti baru Dibuat animasinya Kayak gitu ya Oke Kita lanjut Itu tadi Terakhir adalah Untuk Animator ya ini Kalian bisa pakai Animate Dan lain-lain Nah selamat berkreasi Yang kemarin sudah Kita lakukan Sedikit praktikum Jadi teman-teman Tinggal pengembangan Nah itu adalah Sedikit hal-hal Yang harus kalian Sertakan di Was Nah saya Kembalikan lagi Di awal Jadi ini ya Yang harus ada Di Was kalian Nanti ada Enam Pertama adalah Skenarionya Kalian sertakan Yang kedua adalah Karakternya Terus Ekspres-Ekspresinya Kayak gitu Terus penjelasannya Sifat-sifatnya Terus ada lagi Storyboard Storyboard ini adalah Rangkaian gambar Untuk menyusun Pergerakan Si karakter Kayak gitu Ada suaranya Bagaimana Kalian upload juga Kalau Kepepetnya Gak di-upload Kalian Sertakan Naskah Naskah ini ya Apa namanya Dialognya Kayak gitu Terus ada video Animatic Animatic ini Nanti Silahkan Di-upload Bersamaan dengan Animating Atau Video akhirnya Kayak gitu ya Kepetnya kalian Animatiknya itu Gak ada Yang penting Animasi jadinya itu Sudah Sudah sesuai Kayak gitu Jadi ya teman-teman ya Oke Sebelum saya Lanjutkan Ada pertanyaan dulu Gak Kira-kira Pak mau Bertanya Pak Sedikit Ya silahkan Nanti kita Berkelompok itu Ada laporannya juga Pak Ada Mungkin laporannya Seperti apa Formatnya boleh Di-share Pak Kalau Laporan Saya tidak Tidak Menemukan Harus yang Terstruktur Bagus Kayak gitu Enggak ya Tapi Silahkan Teman-teman Yang penting Ada 6 poin Tadi Itu Bisa Bisa Ada di dalam Laporannya Kan tadi ada Naskahnya Terus ada Karakternya Terus ada Storyboardnya Terus ada Kayak Kalau audio Tadi kan Kalau kalian sertakan Di Di PDF kan Gak bisa Jadi silahkan Bisa Naskahnya Dialognya aja Misalnya Percakapannya Terus Animatic Animatic itu Bisa terwakili oleh Storyboard kan Itu gak masalah Kalau gak ada Lalu Untuk animasinya Itu adalah Kayak Proses Kamu dalam Membuat Gitu loh Kayak gitu Jadi silahkan Teman-teman Nanti bisa Menyertakan Beberapa Poin-poin Tadi ada 6 tadi Di dalam Di dalam laporan Kalian Jadi selain Hasil akhir Itu nanti Adalah Proses-prosesnya Jadi kayak Tadi yang saya sebutkan Naskah Storyboard Terus Audio Dan lain-lain Ditambah lagi Kalian proses Pembuatan Atau proses Perekaman Kayak itu juga Masalah Jadi bisa dipakai Juga Kayak gitu ya Kayak gitu Mas Ada lagi Teman-teman Yang perlu disampaikan Oke Kalau tidak ada Saya mau Melihat ya Yang sudah Yang sudah Meng-share Di chat Kelompok 1 Namanya Kelompok 1 Kelompok 1 Silahkan Mas Mas Bisa Mengganti Kelompoknya Nanti kalau Kelompok 1 Nanti Kok agak Gimana Mending Seperti yang Di bawah Ini ada Kelompok Bubah Dibako Bubah Dibako Kayak itu Kan bisa Dikenali Mas 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 Hadir ya Hadir ya Siapa Oke Progresnya Sampai mana Mas Kira-kira Ini Sudah Cerita Ini tinggal Karakter Sama Animasi Bisa Di Oncam Mas Bisa Oke Karakter Karakter Sama Animasi Kira-kira Ada Kendala Ketika Kamu Membuat Itu Doang Pak Masih Makin Untuk Latar Belakangnya Jadi Kayak Backgroundnya Oke Iya Untuk Background Kalau Karakternya Udah Fix Nanti Tinggal Bikin Storyboard Aja Oke Kalau Background Itu Mas Mas Membuat Sendiri Atau Dari Sumber Lain Kayak Gitu Mas Rencananya Bikin Sendiri Oke Lebih Original Jadi Saya Tidak Membatasi Apakah Harus Membuat Sendiri Atau Atau Bisa Misalnya Pakai Free Yang Gambarnya Dipakai Itu Saya Tidak Membatasi Yang Penting Syarat Syarat Yang Ada Di Platform Itu Bisa Dipatuhi Misalnya Biasanya Kalau Yang Ada Gambar Di Internet Kan Mereka Punya Term Of View Sendiri Misalnya Yang Di Free Itu Kan Kita Harus Menyertakan Sumbernya Kayak Gitu Juga Teman Teman Harus Perhatikan Jadi Saya Tidak Membatasi Apakah Buatan Sendiri Ataukah Dari Platform Lain Yaitu Juga Tidak Masalah Yang Penting Itu Adalah Kalian Menyertakan Di Laporannya Saya Tau Oh Ini Buatan Sendiri Oh Ini Ngambil Dari Platform Ini Dari Web Ini Jadi Ketika Saya Mengecek Itu Saya Bisa Ada Gambaran Ketika Yang Original Otomatis Penilaiannya Itu Akan Lebih Tinggi Daripada Yang Ngambil Dari Web Karena Prosesnya Pembuatannya Juga Lebih rumit Sendiri Jadi Lebih 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 Tinggi Daripada Yang Mengambil Dari Web Tapi Juga Diperbolehkan Kalau Mengambil Dari Web Misalnya Free Canva Jadi Kendalanya Berarti Kira-kira Bisa Sampai Tanggal Berapa Kita Yudisium Tanggal Berapa Teman-teman Tanggal 30 Kayaknya 30 Ya Karena Sekitar Setengah Bulan Lagi Saya Tidak Tidak Ingin Teman-teman Terlambat Jadi Silahkan Maksimal Maksimalnya Itu adalah Hamin 3 Sebelum Yudisium Baik Kayak Itu Gak Hanya Mas 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 Untuk Teman-teman Yang lain Juga Silahkan Sebelum Tanggal Itu Itu Kalian Sudah Meng-upload Ini Apa Namanya Hasil Hasil Animasi Kalian Sama Laporannya Oke Ada Genda Lagi Yang lain Gak Mas Aman Aman Gimana Aman 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 Selanjutnya Kelompok Bubadibako Ini Kelompoknya Cukup Gemuk Ada Delapan Ketua Ketua Kelompoknya Siapa Ini Mas Ferry Iya Iya Pak Oke Ketua Kelompoknya Mas Adin Apa Ferry Ini Kelompoknya Saya Pak Adin Oke Adin Ada Kendala Gak Mas Ketika Proses Pembuatan Animasi Ini Sebenarnya Ini Kan Baru Pembentukan Awal Kelompok Jadi Saya Baru Kembagian Job Des Sama Yang Kemarin Baru Sampai Ke Penentuan Cerita Jadi Oke 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 Gak Masalah Yang Menting Kira-kira Bisa ya Sampai Tanggal H-3 Bisa Pak Sudah Sudah dirancang Sebagai Apa ya Sekiranya Animasi Itu Lebih Sederhana Jadi Kita Bisa Ngejar Waktu Tadi Sudah Dinego Sama Mas Sari Juga Untuk Durasi Bisa Kurang Dari 5 Menit Oke Karena Ini Kelompoknya Ada 8 Orang Diusahakan Hasilnya Lebih Baik Daripada 2 Orang Kelompoknya Karena Saya Enggak Membatasi Kalian Harus Berapa Kelompok Jadi Ada Konsekuensi Konsekuensi Ketika Kelompoknya Sedikit Otomatis Hasil Yang Dibuat Itu Walaupun Tidak Sebagus Yang Banyak Orang Itu Nanti Juga Ada Beberapa Hal Yang Bisa Dinilai Jadi Enggak Mesti Yang Hasilnya Lebih Bagus Itu Nilainya Lebih Bagus Tapi Juga Dilihat Dari Komposisi Kelompoknya Jumlahnya Terus Laporannya Itu Komplet Enggak Terus Isinya Dari Storyboard Kayak Apa Terus Pembuatannya Prosesnya Kayak Apa Itu Nanti Saya Lihat Jadi Gak Hanya Dari Hasil Akhir Gitu Teman Teman Silahkan Nanti Juga Teman Teman Perhatikan Itu Gitu Mas Adin Gak Ada Kendala Berarti Sejauh Ini Belum Mungkin Nanti Di Tahap Storyboard Atau Animatic Mungkin Ada Kendala Pas Terakhir Pas Pembuatan Biasanya Kendala Terus Apa Namanya Mau Pakai Lab Yang Di Kampus Atau Pakai Sendiri Pasti Pakai Di Lab Karena Teman-teman Kurang memadai Laptopnya Tidak Bisa Untuk Pakai Yang Laptop Sendiri Kayak Gitu 8 Orang Ini Gak Ada Yang Laptopnya Bisa Dipakai Buat Ini Sebenarnya Mungkin Ada Cuman Mereka Bilang Itu Gak Kuat Gak Terlalu Kuat Laptopnya Jadi Kalau Teman-teman Laptopnya Gak Kuat Itu Cara Mengakalinya Adalah Buatnya Sedikit Sedikit Jadi Misalnya Berapa Detik Dia Diekspor Berapa Detik Diekspor Jadi nanti Ketika Sudah Potongan Potongan Bisa Digabungan Di Premiere Jadi Gak Harus Satu Satu Ini Satu Satu File Untuk Semua Film Dari Awal Sampai Akhir Kamu Buat Semua Gak Gak Tapi Sedikit Durasi Sedikit Diekspor Durasi Sedikit Diekspor Nanti Tinggal Digabung Gak Gitu Lebih Enak Gitu Mas Adin Nanti Kalau ada Kendala-kendala Bisa Ini Bisa Menghubungi Saya Juga Nanti Kalau Misalnya Ternyata Ada Kendala Ini Nanti Bisa Siapa Tahu Bisa Saya Kasih Saran Biar Teman-teman Lebih Bisa Mengerjakan Gitu Terima kasih Mas Adin Dari Bubadi Baku Kelompoknya Namanya Siap Terima kasih Banyak Oke